Persib Terus Perbaiki Penampilan Gelandang Persib, Mark Klok mengakui masih banyak hal yang harus diperbaiki dari penampilan timnya setelah bermain imbang 1-1 dengan PSS Sleman pada Laga Persahabatan di Stadion Maguoharjo, Minggu 25 Juni 2023. Banyak hal yang harus kami perbaiki. Tapi yang penting kami main bersama untuk ke misteri. Itu sangat penting sekarang, ke misteri tanpa bola dan dengan bola. Kami harus memperbaiki dan mencari permainan yang lebih baik, kata Klok setelah pertandingan. Menurut Klok, masih adanya sejumlah catatan untuk perbaikan dari penampilan Persib merupakan hal wajar. Sebab, ini merupakan pertandingan pertama Persib dengan pemain relatif lengkap, termasuk dua pemain asing baru. Squad baru, pemain baru, jelas tidak mudah, adaptasi. Kami harus belajar cepat, ini sangat penting, friendly game. Minggu ini harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki dan bersiap melawan Madura nanti, ucapnya. Sementara itu, Luis Mila kami siap hadapi kompetisi. Mia mengaku cukup senang dengan kerja keras semua pemain di pertandingan Persahabatan kontra PSS. Menurutnya, pemain terlid berusaha keras saling bantu satu sama lain. Dari pertandingan ini, Mia juga mengaku bisa menilai kesiapan timnya menghadapi Liga 1 2023-2024. Hari ini tes bagus buat tim. Pemain konsentrasi, fokus, dan kami melihat banyak modal bagus untuk Liga nanti, kata Mia setelah pertandingan. Pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan, setelah pertandingan ini timnya sudah harus fokus menatap Liga 1 2023-2024. Dia berharap, satu musim ke depan, pemainnya bisa tampil percaya diri dan enjoy agar bisa bersaing di papan atas. Kami siap untuk menghadapi kompetisi, tegas Mia sambil menyatakan kesiapannya untuk terus membenahi permainan sukanya. Berita lainnya. Menarik perhatian Boboto, tak ada nama Nick Kuipers, Ricky Kambuaya, Ahmad Jufrianto, dalam daftar susunan pemain, DSP, Persib saat beruji coba melawan PSS Leman. Apakah ini menjadi sinyal bahwa mereka akan meninggalkan Persib Usai TC Yogyakarta? Pelatih Persib Louis Mia memberikan penjelasan ketidakberadaan Nick Kuipers, hingga Ricky Kambuaya di bench cadangan. Itu karena kami memiliki pemain yang baru dan tentunya tidak semua pemain akan dimainkan, ungkap Mia dalam keterangannya usai pertandingan. Lewat analisanya, Mia menyusun ulang kekuatan timnya menatap musim baru Liga 1 2023-2024. Pemain baru tentu butuh menit bermain, adaptasi, kemistri dibutuhkan mereka agar permainan lebih solid jelang Liga. Sekarang setelah masa pramusim, setelah saya melakukan analisa dan memantau kinerja pemain, saya mendatangkan pemain baru, dan memberi kesempatan untuk pemain baru, pemain baru itu datang untuk membuat tim lebih kuat, bebernya. Terima kasih telah menonton!